GLOBAL RAISE TV Haji Yoyon Sujana SE, tinjau langsung jalan rusak di Desa Sobang Kecamatan Sobang. Global Race TV Pandeglang, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Haji Yoyon Sujana SE, merespon cepat laporan masyarakat sekaligus hasil pantauan dari media sosial medsos tentang jalan yang rusak menuju Kampung Cimandahan, Desa Sobang Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Rabu 4 April 2024. Respon Haji Yoyon Sujana SE, dengan mengecek langsung titik kerusakan yang dilaporkan masyarakat. Yoyon Sujana SE, didampingi masyarakat, dan tokoh masyarakat, langsung ke lokasi kerusakan jalan yang dilaporkan. Lanjut, Yoyon Sujana SE, terlihat berjalan kaki hingga beberapa kilometer mengecek langsung kerusakan jalan menuju Kampung Cimandahan, Desa Sobang Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tersebut. Di sana, Yoyon Sujana SE, selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, dari Partai Demokrat tersebut juga langsung berbincang dengan masyarakat. Yoyon Sujana SE, mendengarkan laporan dari masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar lokasi terkait rusaknya jalan, yang mengakibatkan terjadinya beberapa insiden seperti, orang sakit harus melalui proses ditandu, jikala mau sampai ke rumah sakit, maka dari itu Yoyon Sujana SE, berantusias ingin segera mengajukan akses jalan yang ada di Kecamatan Sobang, yang kondisinya sudah tidak layak dilalui oleh kendaraan, ujarnya. Setelah mendapatkan informasi laporan dari warga masyarakat terkait, keluhan-keluhan masyarakat Kampung Cimandahan, Desa Sobang Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandegelang Provinsi Banten, Yoyon Sujana SE, langsung tinjau jalan tersebut, hingga berbuka puasa bersama dengan masyarakat Kampung Cimandahan, Yoyon Sujana SE, akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait terutama dengan Kepala Dinas PUPR, dan insya Allah agar secepatnya segera ditangani, kata Yoyon Sujana SE, diselah meninjau kerusakan jalan, agar segera untuk melakukan langkah pemeliharaan dan perbaikan badan jalan menuju Kampung Cimandahan, agar masyarakat pengguna jalan bisa nyaman dan aman. Yoyon Sujana SE, menyampaikan, bahwa dirinya bersyukur bisa melihat langsung titik kerusakan jalan yang dilaporkan masyarakat, yang menyampaikannya di melalui media sosial seperti grup-grup WhatsApp, jelasnya. Reporter Yusril Mahendra, mengabarkan, Kampung Cimandahan, Insya Allah ini beberapa ratus meter lagi nyampe ke Kampung Cimandahan, Desa Sobang, kecamatan Sobang, kabupatennya sama, pandai bilang, provinsinya juga sama, Banten, Namun yang tidak sama itu Kenikmatan masyarakat aja yang seperti ini Masya Allah Hari ini saya Yoyan Sujana Anggota DPRD Provinsi Banten Praksi Partai Demokrat Dan sekaligus Sebagai Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Pada hari ini Rabu 3 April 2024 Berada di dalam Akses ke Kampung Kekimandahan Dimana Kekimandahan itu ada berapa? 1 RW2RT 1 RW2RT Dengan membatasan Kepada hari ini Global Raya